Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Seorang lurah Kita sama-sama baca ya Pak Blanko Fungsi dan lurah itu Salah satunya Penyelenggaraan dan evaluasi Di bidang pemerintahan Yang kedua Penyelenggaraan dan pembinaan Di bidang pemberdayaan Masyarakat Yang ketiga Penyelenggaraan, pembinaan Penembangan dan fasilitas Ekonomi dan pembangunan Nah ekonomi ini Mungkin ekonomi UMKM ini Nanti kita bahas ya Yang keempat Penyelenggaraan dan pembinaan Di bidang keteteraman Dan ketertipat umum Makanya ada babi sa dan babi katimas Di sana Yang kelima Pembinaan terhadap lembaga Kemasyarakatan di wilayah kelurahan Makanya Condongnya lurah itu Dekat sama lembaga-lembaga Yang keenam Penelenggaraan urusan keseterayatan Artinya keuangan lain ya Amitrasi Oke Jadi Pak Blankon Di sini harus Kita sampaikan ke sahabat Lugas TV Sapa-sapa saja Luranya Boleh dikasih waktu Pak Oke Kita sudah siapkan datanya Oke Pak Blankon Nanti kita cuap-cuap sedikit lah Kita omelin lah Ngobrol Oke sahabat Lugas TV Mohon Maaf jika ada Penyebutan yang salah Karena ini data yang kita terima Mudah-mudahan Akurat Kalaupun ada salah Penyebutan nama Mohon dimaklumi Kita Pertama dari daerah Kenamatan Pulau Merak dulu ya Pulau Merak Pulau Merak itu ada Empat kelurahan Empat kelurahan ya Pak Yang pertama Paling ujung Indonesia Power Kelurahan apa itu Pak Surahaya Oh Surahaya Oke sahabat Lugas TV Kelurahan Surahaya Masih dipegang Tetap Oleh Abang saya Eman Soleyman Oh Bertahan Bertahan Paling ujung Dan Kelurahan Taman Sari Ada pergantian Saat ini dipegang oleh Bang Lupi Oke Kelurahan Bekarsari Dipegang oleh Sahroni Oke Sahabat Lugas TV ya Dan Kelurahan Lebak Gede Mininya juga Pak Tony Jadi itu ada Empat kelurahan Kita lanjut ya Sahabat Lugas TV Ke Kecamatan Grogol Oke Kecamatan Grogol itu Ada Empat kelurahan juga Empat Yang pertama Kelurahan Kota Sari Dipegang oleh Ibu Ini Ibu Aliyah Kali ini ya Karena ada 12 Isri Kandidi Oh Isri Kandidi Ada 12 Isri Kandidi Oke Kelurahan Kota Sari Aliyah Ya Kelurahan Grem Rahmat Rahmadi Ramidin Ya Kelurahan Grogol Suherman Kelurahan Rawarun Satuji Ini masih bertahan kan ya Ya Ini masih bertahan Tadi kan ada tiga Ya Jadi bertahan satu Di Merah 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 bertahan Habis itu Kita ke Pulau Akarta nih Kecamatan Pulau Akarta Ada cukup banyak Ada 6 Kelurahan Ya Sahabat Lugas Tivi Satu-satunya saya bacakan Kelurahan Pulau Akarta Ibu Sri Mulya Wow Seri Kandidi Lagi Seri Kandidi Kelurahan Pabean Ini orang Sosial juga Ini Media Sosial juga Ini Ibu Nurul Hidayati Ya Sering disebut Nurul Penengah Atau apalah itu Wow Kelurahan Tegal Bundar Muhtadi Ini bertahan Bertahan Bukan ya Oh iya Ini ganti nih Pak Belakon Kelurahan Kebun Dalam Deni Suman Tri Kelurahan Rahmanuju Dipegang oleh Solihin Oke Kelurahan Kota Bumi Ibu-ibu ini ya Bu Beti Atau bapak Ibu-ibu ya Seri Kandil lagi nih Oke Bu Beti Oke Langsung kita ke Jombang ini Ke kota Iya Atau Kota Celegon Ada dulu ya Kecamatan Celegon Ada lima Kelurahan Pak Belakon Boleh Pak Belakon yang baca Oke Celegon Celegon Ada lima Kelurahan Pertama Kelurahan Cewedus Terus itu Bapak Suherman Terus Kelurahan Ciwaduk Bang Ciwaduk Bapak Burkon Oh Kelurahan Bendungan Bapak Sarun Wow Kelurahan Begendung Ini Sama-sama 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 Ini benar Bendungan Sama Kelurahan Kecilang Itu Bapak Hilman Setiaji Itu di Kecamatan Celegon Celegon Boleh lah Lanjut aja Pak Ke Jombang Jombang Ada berapa Kelurahan Ada enam Ada lima Oh lima Lima Jombang Jombang itu Kelurahan Jombang Wetan Itu Serikandi Ibu Nurul Janah Terus Kelurahan Gedung Dalam Bapak Narun Soekardi Kelurahan Sukma Jaya Bapak Irfan Sonjaya Kelurahan Masjid Bapak Mulyadi Kelurahan Panggung Rawi Sekandini Ibu Agustini Hermawati Oke Saya lanjut lagi Ke Cewandang Cewandang Ada Enam Kelurahan Tegal Ratu Sahabat Lugas TV Dipegang Husnima Ibu Serikandi Kali Yang nama Oke Kelurahan Randakari Kahrul Amri Kairul Amri Kelurahan Kepu Holilullah Apa nih Holilullah Lanjut ke Kelurahan Gunung Sugi Pak Rustam Oke Kelurahan Kubang Sari M. Damiri Dan Kelurahan Bantan Negara Hidayatullah Oke Mungkin Pak Belakon Ke Citangkil Lagi nih Cipangkil Oke Cipangkil Banyak Tujuh Kelurahan Kelurahan Cipangkil Bapak Faisal Tanjung Lai Kelurahan Taman Baru Bapak Bukhari Kelurahan Deringo Bapak Haryanto Kelurahan Lebak Denok Bapak Hikmat Kelurahan Warnasari Bapak Awani Kelurahan Suharto Kelurahan Kebonsari Bapak Aset Mujahin Oke Yang terakhir Dari Cipaber ya Cipaber itu Ada Angam Kelurahan Jadi yang Yang banyak Citangkil ya Ada tujuh Kelurahan Cikerai Dipegang Ibu Imamah Serikandi Tentunya Kelurahan Bulukan Nuriana Sirikandi Lagi Kelurahan Kalitimbang Ibu Karya Kelurahan Karengasem Bapak Bahroni Kelurahan Kedalaman Asru Robikan Dan Terakhir Kelurahan Cipaber Dipegang Ibu Kali Ibu Wayarani App Banyak Cipaber Serikandinya Banyak Bener Iya Di Cipaber Itu Kita bisa Konfirmasi Nanti Ada Empat Serikandinya Oke Pak Blankon Ini Kan Celegon Bicara Celegon Baru Tentunya Apa Sebagai Kita Sebagai Media Kontrol Publik Boleh Pak Blankon Kasih Pandangan Ke Pejabat Pejabat Setingkat Blankon Seperti Apa Sih Mereka Edu Komedia Apakah Jangan Sumpah Sumpah Atau Seperti Apa Sih Pak Blankon Ya Kalau Pendapat Pak Blankon Yang Namanya Sesuatu Yang Baru Kayak Lebaran Ini Itu Anak 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 Cucu Ici Pasti Kita Baju Baru Baju Baru Tentunya Lebih Bagus Logikanya Dari Yang Lama Lebih Baik Bukan Yang Lama Dijuat Yang Lama Sudah Baik Ini Lebih Baik Boleh Ditawarin Ke Lurah Semua Supaya Merapat Ke Lugas TV Untuk Menyampaikan Program Program Ya Ya Saya Rasa Begini Sesuatu Lokasi Saya Rasa Perlu Namanya Bapak Lurah Itu Adalah Pemimpin Presiden Di Tingkat Lurah Bapak Paling Tiga Kepada Publik Terus Mengenalkan Diri Loh Jangan Nanti Sudah Jadi Lurah Berjalan Setahun Ada Warga Lurah Yang Lama Tanya Ini Pentingnya Publikasi Ya Oke Sahabat Tahu Nanti Bisa Juga Dengan Duga TV Untuk Mereka Publikasikan Kenalkan Diri Dulu Aku Sudah Menggantikan Lurah Lama Oke Sahabat Duga TV Seperti Kata Pak Blankong Khususnya Kepada Para Lurah Ibu Lurah Ibu Surikandi Yang Ada Lurah Kita Sebagai Media Baik Dengan Media-media Yang Ada Di Kota Tentunya Berharap Kepada Pejabat Setingkat Kelurahan Ini Bahasa Kita Pak Blankong Jangan Alergilah Sama Media Melalui Ini Karena Ada Di Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tentunya Masyarakat Butuh Informasi Apa Yang Ada Di Kelurahan Tersebut Oleh Sebab Itu Kita Terbuka Kepada Para Pejabat Kelurahan Yang Sudah Dilantik Jumat Yang Lalu Oleh Wari Kota Dan Wakil Wari Kota Tentunya Berharap Semua Masyarakat Kota Ceregon Yang Ada Di 43 Kelurahan Tentunya Paham Apa Itu Program Program Daripada Kelurahan Seperti Tadi Yang Kita Sampaikan Ada Anam Fungsi Dan Tugas Daripada Kelurahan Salah Satunya Ekonomi 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 Itu Apa Yang Kita Sampaikan Di Lugas TV Tentang UMKM Betul Jentunya Doang Pak Lurah Tahu Dung Diluk Diluk Bumanya Itu UMKM Apa Saja Apa Apa Yang Bisa Diberi Masuk Oke Saya Rasa Ada Tambahan Kita Tutup Karena Kita Mau Ada Acara UMKM Ya Justru Itu Bang Kita Kan Sebulan Fulg Ini Lagi Liput Tentang UMKM Nah Ini Ada Lurah Baru UMKM Ini Nah Nanti Adakan Dia Sambil Memperkenalkan Diri Bang Tentunya Bagaimana Dia Menyambut Dengan Program Pemerintah Cerakuan Ini Tentang UMKM Nadi Bang Oke Saya Menambahin Daripada Apa Yang Kata Pak Blanko Ini Acara Program Kita Ngomelin Ngobrol Mengenai Lingkungan Yaitu Tentang Rotasi Daripada Tingkat Lurah Publik Bisa Mengata Ngata Publik Bisa Berbicara Kok Bisa Yang Dari Dinas Menjadi Lurah Itu Sasa Saja Tapi Kita Lihat Dulu Pejabat Lurah Yang Sudah Dipercayakan Amanah Oleh Bapak Wali Kota Kita Lihat Dulu Kenerjanya Nanti Ketika Kenerjanya Kurang Baik Kita Sebagai Media Kontrol Publik Tentunya Bisa Mencretisi Pak Blanko Oleh Sebab Itu Kepada Lurah Bapak Lurah Dan Ibu Lurah Yang Ada Sekota Celegon Silahkan Mengkonfirmasi Ke Kita Jika Ada Mau Disampaikan Program Program Dan Mungkin Kita Bisa Undang Suatu Saat Untuk Bincang Di Lugas TV Demikian Sahabat Lugas TV Acara Momenin Pada Sore Hari Ini Tentang Rotasi Lurah Kota Celegon Dan Mudah-mudahan Mereka Berjalan Dan Bekerja Bekerja Untuk Kepentingan Masyarakat Ya Silahkan Berhutup Oke Ya Sahabat Bincang TV Dimanapun Anda berada Sudah Kita Dengar Berbincangan Dengan Bapak Mungkin Pak Pelakuan Hanya Mahiri Dari Sini Rotasi Berputaran Dalam Pemerintahan Mungkin Hal Yang Biasa Bukankah Jarum Dan Dinding Hau Sibang Kota Jutuh Kalau Diam Beras Beras Sampai Jumpa Bukankah Bukankah